5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 2 bermain di lingkunganku Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah Khususnya untuk muatan pelajaran PPKN yaitu aturan di sekolah Pada subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan di rumah Dan aturan bermain bersama teman Nah hari ini kita belajar tentang aturan di sekolah Ada tata tertib di sekolah kita masing-masing adik-adik Tata tertib itu disebut juga dengan aturan Aturan di sekolah itu dibuat oleh sekolah Nah tujuannya aturan ini dibuat itu untuk mengatur ketertiban warga sekolah Apakah adik-adik tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu masing-masing? Nah di sekolah kalian pasti ada tata tertib saat berpakaian ketika kalian bersekolah ya Untuk saat ini kalian masih belajar di rumah Nah untuk tata tertibnya apa saja Coba adik-adik bisa sebutkan atau kalian tuliskan tata tertib berpakaian di sekolah kalian masing-masing Perhatikan percakapan berikut ini antara Udin dan Beni Udin kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar Tegur si Beni Biarkan saja jawab si Udin Lalu Beni menjelaskan adik-adik Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar Hah aku lupa selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita Tanya si Udin Lalu Beni menjawab Selain tata tertib berpakaian di sekolah Kita harus memakai kaos kaki warna putih Perempuan memakai rok di bawah lutut Sepatu hitam Rambut harus disisir Dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga Ini tadi penjelasan dari si Beni kepada Udin adik-adik Nah disini dijelaskan contoh tata tertib berpakaian di sekolah Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola Nah ini pertanyaan selanjutnya Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola Mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan Nah ada tata tertib juga dalam bermain adik-adik Saat bermain kalian harus mematuhi aturan permainan Lalu kalian harus sportif Kalau kalah ya kita menerima kekalahan ya Dengan lapang dada adik-adik dengan legobo kata orang Jawa ya Jadi dengan lapang dada itu menerima kekalahan Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati adik-adik Di sekolah tadi ada tata tertib atau aturan Nah mematuhi tata tertib atau aturan itu membuat hidup kita itu menjadi disiplin Menjadi nyaman dan menjadi teratur Setiap peraturan yang berlaku di sekolah itu bermanfaat loh adik-adik bagi kita semua Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban Keamanan dan kenyamanan di sekolah Tata tertib atau peraturan di sekolah ini harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah Contohnya siswa, guru, karyawan sekolah Itu harus mematuhi tata tertib yang ada Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah Nah disini Kak Cinta akan berikan beberapa contoh saja tentang tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah Yang pertama adalah memakai seragam sesuai jadwal Dan seragam yang kita pakai itu harus rapi bersih adik-adik Melakukan piket kelas sesuai jadwal Nah ini juga termasuk tata tertib Memakai topi setiap upacara hari Senin Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran Datang ke sekolah sebelum pukul 06.45 Nah disini kalau di tempat Kak Citra Di sekolah yang Kak Citra mengajar itu masuknya pukul 06.45 Kalau kalian masuknya pukul 07 Ya kalian datang sebelum pukul 07 adik-adik Memakai sepatu berwarna hitam Berbicara yang sopan dan santun dengan guru Membuang sampah pada tempatnya Ini adalah contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah Disini ada bacaan bermain estafet bola Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah Benny bersama teman-temannya berbaris Dan terdapat dua baris yang berjala Bola diberikan kepada kepala tim di depan Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang Dengan cara memutar badan tanpa memindahkan kaki Tim harus bekerja sama Edo dari tim yang berbeda Tim Edo ceroboh dan kurang kompak Jadi pemenangnya tim Benny May dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK Adik-adik dari bacaan ini Apakah kalian mengetahui ada pelanggaran tantang patah tertib? Ya dalam bacaan ini ada adik-adik Yaitu May dan Dayu yang terlambat mengikuti pelajaran PJOK Akhirnya mendapatkan teguran atau nasihat dari gurunya Apakah kita boleh meniru sikap May dan Dayu tadi Yang terlambat mengikuti pelajaran olahraga? Tidak boleh ya adik-adik ya Karena itu melanggar peraturan Dayu mengapa kamu terlambat? Lalu jawab Dayu disini Saya jajan dulu Wah jajan kan ada waktunya Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah disana Ah terlalu jauh Jadi biarkan saja lah Lalu itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita Dayu Menurut tata tertib di sekolah kita Semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah dalam tata tertib upacara bendera Semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin Setiap peserta upacara harus tertib Tidak boleh berisik Sementara itu dalam tata tertib di kelas Kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai Sebelum masuk kelas kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas Setelah tanda bel masuk dibunyikan Semua siswa harus sudah berada di kelas Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai Dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas Menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa Siswa yang bertugas piket pada hari itu Wajib menyerami tanaman yang berada di depan kelasnya Setiap siswa harus berperilaku 5S nih adik-adik Apa itu 5S ya? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun Nah disini dijelaskan tentang tata tertib yang ada di sekolah Dari tata tertib saat upacara bendera Tata tertib di kelas ya Tata tertib ketika kita bertugas piket adik-adik Jadi kalian bisa lakukan tata tertib ini di sekolah kalian Masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada Perhatikan gambar berikut ini Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai Nah disini yang pertama gambar ini nih adik-adik ya Gambar yang pertama ini Gambar anak yang bajunya keluar nih Ini berarti tidak mematuhi tata tertib Lalu gambar yang kedua ini anaknya rapi bajunya Berarti dia mematuhi peraturan Lalu gambar berikutnya datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai Berarti ini juga mematuhi aturan di sekolah Mengikuti upacara bendera dengan baik dan tertib Berarti ini juga mematuhi aturan Lalu berikutnya bermain bersama teman ya Rukun ini juga mematuhi aturan Ini berbaju rapi adik-adik gambar berikutnya Ini juga mematuhi aturan Melakukan piket kelas apakah itu mematuhi aturan? Iya adik-adik Berdoa setelah dan sebelum pembelajaran Berarti mematuhi aturan Datang terlambat Nah ini tidak mematuhi peraturan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Tentang aturan yang ada di sekolah Khususnya untuk di tema 2, subtema 3 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik Semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya